Intro Salam, selamat pagi Selamat berjumpa kembali Dalam pertunuhan harian Toa Aja, Jemaat Bethlehem Tarakan Edisi Sabtu 27 April 2024 Semoga kita semua Dalam keadaan yang penuh damai sejahtera Dan diberkati oleh Tuhan Sebelum kita membaca firman Tuhan Mari kita berdoa Bapak yang baik, kami bersyukur Pagi ini, kami boleh Bangun dalam kemurahan Tuhan Sebelum kami mulai Aktifitas, kami rindu Diberkati dengan firman Tuhan Yang akan menjadi pedoman bagi kami Dalam menjalani hari karuniamu Rapi kami dengan Kuasamu, agar kami mengerti Setiap kebenaran firman Tuhan Ampun dari dosa kami Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Amin Saudara yang kekasih, bacaan firman Tuhan dari Amos 9 Ayat 7-15 Firman Tuhan berbunyi demikian Bangsa pilihan ditolak Allah Bukankah kamu sama seperti orang Etiopia bagiku Hai orang Israel Demikianlah firman Tuhan Bukankah aku telah menonton Orang Israel keluar dari tanah Mesir Orang Filistin dari Kaftor Dan orang Aram dari Kir Sesungguhnya Tuhan Allah sudah mengamat-amati Kerajaan yang berdosa ini Aku akan membenahkannya dari muka bumi Tetapi Aku tidak akan membenahkan keturunan Yaakub Sama sekali Demikianlah firman Tuhan Sebab Sesungguhnya Aku memberi perintah Dan aku mengeraikan kaum Israel Di antara segala bangsa Seperti orang mengeraikan ayak Dan sebiji batu kecil pun Tidak akan jatuh ke tanah Oleh pedang akan mati terbunuh Semua orang berdosa di antara umatku Yang mengatakan Malah petaka itu tidak akan menyusul Dan tidak akan mencapai kami Pada hari itu Aku akan mendirikan kembali pondok daud yang telah roboh Aku akan menutup pecahan dindingnya Dan akan mendirikan kembali reruntuhannya Aku akan membawanya kembali Seperti di zaman dahulu kalah Supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom Dan segala bangsa yang kusebut milikku Demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal ini Sesungguhnya Waktu akan datang Demikianlah firman Tuhan Bahwa Pembajak akan tepat menyusul penuai Dan pengirik buah anggur Penabur benih Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru Dan segala bukit akan kebanjiran Aku akan memulihkan kembali umatku Israel Mereka akan membangun kota-kota yang licin tandas Dan mendiaminya Mereka akan menanami kebun-kebun anggur Dan minum anggurnya Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan Dan makan buahnya Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka Dan mereka tidak akan dicabur lagi Dari tanah yang telah keberikan kepada mereka Firman Tuhan Alamu Amin Tema renungan kita Ala mengirai Puang usenoi Anjing menggonggong kafila berlaru Kurang lebih seperti itulah pepatah yang ada di benak orang-orang Israel Yang tidak suka mendengar nubuat para nabi Mengenai malapetaka yang akan menimpa mereka jika tidak bertobat Klaim sebagai umat pilihan telah disalahpahami Pikirnya Allah tidak akan mungkin menyakiti umat pilihannya Amus menegaskan bahwa malapetaka pasti terjadi Tetapi semua itu akan menjadi seperti proses mengirai atau mengibaskan Malapetaka dan pembangunan kembali atau pemulihan Menjadi dua hal yang terjadi dalam proses pembentukan umat yang berkenan kepada Allah Tidak ada toleransi bagi kejahatan dan pemberontakan melawan Allah Tetapi kasih Allah juga tidak akan berakhir dalam murka Demikianlah keadilan Allah yang menjadikan hukuman sebagai jalan mendidik umatnya Ketika hal buruk terjadi Bersiaplah untuk waktu Tuhan sendiri Akan tetapi Juga bersiaplah untuk ruang dan waktu yang di sana Tuhan akan bertindak melakukan pembangunan kembali Pemulihan dalam semua aspek kehidupan Ketika kita menjadi bagian yang tersisa Itu artinya kita mendapat kesempatan baru untuk mengalami pemulihan Mari menetap masa depan dengan semangat membangun kembali Bahkan dari sisa-sisa runtuhan yang tersisa Mari mengambil bagian dalam karya Allah yang terus berlangsung Untuk membelikan kehidupan kita bersama seluruh makhluknya Allah telah memilihkan kita di dalam Kristus Kiranya kita terus menjadi bagian dari pekerjaan Allah Untuk pemulihan segala sesuatu Sampai zaman pemenuhan tiba Saat Kristus datang untuk melakukan penyeraian terakhir Amin Mari kita berdoa Bapak yang baik, kami bersyukur atas firman yang telah kami dengarkan Tuhan kiranya menolong kami dalam menjalani setiap proses kehidupan yang Tuhan izinkan Tuhan kiranya membelikan setiap kehidupan umatmu Dalam berbagai pergumulan yang harus dihadapi Kami berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan Baik di jemaat kami maupun dimana saja Tuhan menempatkan mereka untuk melayanimu Biarlah kiranya hikmat, kekuatan, dan kesehatan Engkau kereniakan bagi mereka dalam menjalankan tugas pelayanan Semua umat Tuhan dalam berbagai warna kehidupan Tuhan kiranya menopang dan memberkati senantiasa Terlebih, tuntun kami semua untuk hidup dalam ketaatan pada kehendakmu Bangsa dan negara, serta pemerintah kami Tuhan juga kiranya berkenan memberkati Iji doa syukur dan permohonan kami Ampunlah dosa dan kesalahan kami Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa Amin Demikian rendungan harian untuk hari ini Selamat beraktifitas, Tuhan Yesus memberkati Shalom Sampai jumpa